Assalamualaikum Rekan-rekan Kembali bertemu dengan Bang Beni Kita Bahasa hukum lagi dengan bahasa sederhana Seperti biasa bahasa kampung saja Ini ada pertanyaan Tentang surat palsu Atau pemalsuan surat Bagaimana sih Bang Tentang surat palsu ini Kapan kita bisa dikenakan Pasal ini atau Kurang paham ini Bang katanya Inilah yang akan kita bahas Tonton rekan-rekan Biasakan nonton sampai selesai Biar kita tidak gagal paham Jadi rekan-rekan Mengenai pemalsuan ini Diatur di pasal 263 Kau nggak pidana Kitab undang-undang hukum pidana rekan-rekan Surat palsu Surat palsu Surat palsu ini ada dua macam Membuat surat palsu Dan memalsukan surat Apa itu sama Bang? Beda ya Membuat surat palsu Dan memalsukan surat itu berbeda Beda dia Kalau membuat surat palsu Suratnya belum ada Ya Tapi dibuat Contoh Ya rekan-rekan Saya ingin melamar pekerjaan Di kedutaan misalnya Persyaratannya harus bisa Bahasa Inggris Dan mempunyai sertifikat Bahasa Inggris Nah Karena saya tidak punya Lalu saya bikin sendiri Saya beli blanco Kosong Saya bikin sendiri Lalu saya isi tulis sendiri Saya bikin fotonya Saya stempel Saya cap Jadilah sertifikat Tadi kan Tapi kan saya buat sendiri Itu namanya membuat surat palsu Tadinya gak ada Jadi ada Itu Nah Kalau memalsukan surat Suratnya sudah ada Misalnya Kuitansi Sudah ada kuitansi ini Kuitansi ini untuk pembayaran Blah-blah-blah sebesar 5 juta rupiah Misalnya kan Lalu ditukangi Dibuat jadi 50 juta Nah Itu namanya Memalsukan surat Suratnya sudah ada Ditukangi Akhirnya jadi palsu kan Harusnya kan itu 5 juta Menjadi 50 juta Itu bedanya Paham ya Rekan-rekan Nah Tindakan yang ketiga adalah Menggunakan surat Palsu tadi Atau yang surat dipalsukan tadi Nah Di dalam pasal 263 ini Berbunyi begini Di ayat 1 Barang siapa membuat surat palsu Atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan Sesuatu hak Perikatan Atau pembayaran hutang Atau yang diperuntukkan Sebagai bukti Daripada sesuatu hal Dengan maksud untuk memakai Atau menyuruh orang lain Memakai surat tersebut Seolah-olah isinya benar Dan tidak dipalsukan Diancam Jika pemakaian tersebut Dapat menimbulkan kerugian Karena Pemalsuan surat Dengan pidana penjara Paling lama 6 tahun Jadi Membuat surat Palsu Dan Atau Memalsukan surat Itu disebut Pemalsuan surat Ya Sama-sama disebut Pemalsuan surat Ancamannya adalah 6 tahun penjara Nah Di ayat 2 nya Diancam dengan pidana yang sama Barang siapa dengan sengaja Memakai surat palsu Atau yang dipalsukan tadi Jadi kalau orang yang menggunakan Surat yang palsu tadi Baik yang Surat yang dibuat Membuat surat palsu Ataupun yang memalsukan surat tadi Yang menggunakannya Diancam juga dengan Ancaman yang sama 6 tahun Bisa dibedakan ya Nah Sekarang pertanyaannya Kalau kita Membuat Surat palsu Atau Memalsukan surat Tapi Tidak kita gunakan Kita simpan-simpan aja Apakah kita bisa Dihutut Dengan pasal ini Tidak bisa Rekan-rekan Jadi Pasal ini Mengharuskan Surat ini digunakan Dan menimbulkan kerugian Ya Atau setidaknya dapat Menimbulkan kerugian Jadi kalau Tidak menggunakan surat palsu ini Tidak bisa dituntut dia Kalau dia buat Surat palsu Atau memalsukan surat Lalu disimpan-simpan aja Tidak bisa dituntut Hanya bisa dituntut Ketika dia Menggunakannya Sehingga menimbulkan kerugian Atau setidaknya dapat Menimbulkan kerugian Paham Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di share Agar teman-teman yang lain juga Bisa mendapatkannya Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh